Kalau kita lihat ya, cukup mengejutkan atau justru tidak terkejut nih dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu calon gubernur, salah satu paslon di Bengkulu, petahana lagi? Iya, kalau kita perhatikan sejarah pilkada di Indonesia, OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap calon kepala daerah berstatus petahana, ini bukan yang pertama ya. Pada tahun 2017 bahkan KPK pernah melakukan OTT terhadap sembilan petahana, dan itu berlangsung pada saat proses pemilihan kepala daerah sedang berjalan. Kita tahu beberapa kasus misalnya cukup kontroversial ya, ada di Lampung, ada di Maluku Utara, dan banyak daerah lainnya. Tetapi pada waktu itu publik mendukung prosesnya, karena kenapa ya KPK mampu meyakinkan bahwa ini memang proses hukum yang harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. Jadi saya kira kalau ini sebuah penegakan hukum dan itu dilakukan terhadap seorang petahana, ya memang akan selalu ada dua sisi ya, kontra pro dan kontra begitu. Tetapi yang akan menjawab apakah ini ada aspek politik atau tidak, ya proses penegakan hukum yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Bagaimanapun penegakan hukum yang berkeadilan, itu tidak boleh terhenti hanya karena proses pilkada sedang berlangsung. Justru kalau terhenti yang akan dirugikan adalah publik atau warga sendiri di daerah tersebut. Dan kalau kita bicara Bengkulu, ini bisa dikatakan hat-trick ya terkait dengan OTT terhadap petahana atau terhadap gubernur yang sedang menjabat. Sebelumnya kita juga tahu ada kasus pidana korupsi yang melibatkan gubernur Agus Rin, lalu yang setelahnya juga ada Ridwan Mukti begitu, dan sekarang harus terjadi lagi kepada petahana Rohidin Marsha. Apakah ini berkaitan dengan misalnya politisasi, kontestasi pilkada, itu kan asumsi-asumsi yang kita hanya bisa menjawab melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu ya yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah mengikuti proses penegakan hukum ini, dan KPK tentu saja perlu terbuka, transparan, dan akuntabel dalam setiap prosesnya. Dan kita sudah punya instrumen untuk dari sisi hukum pilkada dan hukum pemilunya ya, apa yang harus dilakukan kalau seorang calon berstatus sebagai tersangka.